Hai guys, Assalamualaikum Wr Wb Hari ini kita akan belajar tentang Sistem Reproduksi Pada Pria Organ reproduksi pada pria terdiri dari organ reproduksi dalam yaitu testis, organ aksesoris dan saluran terdiri dari ductus efferent, epididymis, fas deferent, canalis inguinalis, dan uretra serta yang terakhir adalah organ reproduksi eksternal, terdiri dari penis dan skrotum Masa Remaja Masa Remaja merupakan masa pubertas yaitu awal dari pengaktifan hormon yang dimatangkan di testis dimulai dari usia 9 sampai 14 tahun Ada dua abnormalitas yaitu pubertas dini pubertas yang terjadi sebelum waktunya atau sering disebut sebagai precox puberti dan pubertas yang tertunda atau nama lainnya adalah eukonodism Precoxius pubertas atau pubertas dini Pada usia anak-anak sudah mulai terjadi pembesaran testis ada perkembangan rambut kemaluan, ketia, dan adanya tumbuh rambut di wajah serta munculnya jerawat dan bau badan seperti orang dewasa pada saat usia muda dan terjadi pendalaman suara atau suara menjadi berat di usia yang lebih muda eukonodism atau pubertas yang terlambat hal ini disebabkan karena dia kekurangan seledik sejak kecil yang ditandai badannya tinggi bahunya sempit otot-ototnya kecil kebiasaannya seperti perempuan alat kelamin atau penis serta testisnya kecil memiliki nada suara yang tinggi dan memiliki pola rambut pubis seperti wanita yaitu sedikit perubahan fisik yang umum terjadi pada masa pubertas ditandai dengan adanya pembesaran organ reproduksi eksternal dan internal adanya perubahan suara menjadi memberat mulai tumbuhnya rambut pada kemaluan, ketia, dan muka mulai adanya perubahan mental seperti lebih sensitif kemudian adanya perubahan konformasi tubuh dan kulit otot-ototnya mulai membesar serta adanya sekresi kelenjar sebasea yaitu kelenjar minyak menjadi lebih banyak sehingga mengakibatkan timbulnya jerawat fungsi sistem reproduksi yang utama adalah menghasilkan individu baru melalui proses fertilisasi kemudian yang kedua itu berfungsi untuk menghasilkan mempertahankan dan mengirimkan sel sperma atau spermatozoa ke saluran reproduksi wanita organ reproduksi eksternal dan internal alat kelamin internal yaitu testis kasus di mana testis tidak turun pada saat bayi telah lahir disebut sebagai kriptosir disem sedangkan alat kelamin eksternal yaitu skrotum dan penis testis setiap testis memiliki struktur oval dengan panjang sekitar 5 cm dan diameter 3 cm ditutupi oleh tunica albuginea memiliki letak diskrotum dan memiliki sekitar 250 lobulus di setiap testis masing-masing mengandung 1 hingga 4 tubulus-tubulus yang berkumpul untuk membentuk tubulus lurus yang tunggal yang mengarah ke retetestis saluran eferen pendek keluar dari testis sel-sel intersisial ataupun sel ledik memproduksi hormon sekspria terletak di antara tubulus seminiferus di dalam lobulus skrotum skrotum terdiri dari kulit dan jaringan subkutan adanya septum vertikal yang merupakan jaringan subkutan dan berfungsi membagi menjadi dua bagian masing-masing berisi satu testis terdapat dua jenis otot di dalam skrotum yang pertama adalah sel otot polos yang disebut sebagai otot dartos dalam jaringan subkutan ini berkontraksi untuk membuat skrotum menjadi tampak berkeriput tetapi ketika otot ini relax, skrotum pun menjadi halus yang kedua yaitu otot kremaster terdiri dari serat otot rangka dan mengontrol posisi skrotum dan testis ketika suhu dingin atau seorang pria terangsang secara seksual otot ini berkontraksi untuk menarik testis lebih dekat ke tubuh untuk mendapatkan kehangatan epididymis epididymis merupakan sebuah tabung panjang yang sekitar 6 meter ukurannya panjang banget ya dia terletak di sepanjang jalur superior dan posterior testis sperma yang meninggalkan testis dalam kondisi imatur atau belum matang dia tidak akan mampu membuai sel telur mereka harus menyelesaikan proses pematangannya dan menjadi subur saat mereka bergerak dalam hal ini mereka adalah sperma ya guys nah sperma yang matur atau matang akan disimpan di bagian bawah atau ekor epididymis jalur spermatik itu merupakan jalur yang berisi duktus deferen bagian proksimal arteri dan vena testis pembuluh getah bening saraf testis otot kremaster dan penutup jaringan ikat duktus deferen atau fas deferen merupakan saluran fibromuskular yang nyambung dengan epididymis lokasinya terletak di rongga abdominopelvic melalui kanalis inguinalis dan melewati sepanjang dinding panggul lateral terletak di belakang kandung kemih dan menuju kelenjar prostat tepat sebelum mencapai kelenjar prostat setiap duktus deferen membesar untuk membentuk ampula sperma disimpan di bagian proksimal duktus deferen dekat dengan epididymis saluran ejakulasi setiap duktus deferens di ampula bergabung dengan duktus dari vesikula seminalis yang berdekatan untuk membentuk saluran ejakulasi pendek setiap saluran ejakulasi melewati kelenjar prostat dan bermuara di uretra uretra merupakan saluran yang berasal dari kandung kemih menuju ke meatus uretra atau lubang uretra eksternal di ujung penis uretra ini merupakan jalan untuk sperma serta cairan urin dibagi menjadi tiga bagian yaitu uretra prostat, uretra membranosa, dan uretra penis atau disebut juga uretra cavernosa kelenjar aksesoris terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbo uretralis atau koper kelenjar ini mengeluarkan cairan menuju ke uretra vesikula seminalis merupakan kelenjar yang terletak di posterior kandung kemih masing-masing memiliki saluran pendek yang bergabung dengan duktus deferens di ampula untuk membentuk saluran ejakulasi yang kemudian bermuara di uretra cairan yang dikeluarkan kental serta mengandung fructosa, prostaglandin, dan protein prostat merupakan organ yang memiliki struktur padat ukurannya seperti kacang kenari dan terletak lebih rendah dari kandung kemih atau vesika urinaria nah, prostat ini mengeluarkan cairan yang teksturnya tipis berwarna susu serta bersifat basah fungsi dari cairan tersebut adalah untuk meningkatkan motilitas sperma kelenjar bulbo uretralis atau koper ukurannya kecil, seukuran kacang polong, dan terletak di dekat pangkal penis fungsinya untuk menanggapi rangsangan seksual saat menanggapi rangsangan seksual kelenjar bulbo uretralis akan mengeluarkan cairan seperti lendir yang bersifat basah cairan semen adalah cairan yang merupakan campuran dari sel dan sekresi sperma memiliki sifat basah sekresi dari vesikula seminalis membentuk sekitar 60% volume semen dan sebagian besar sisanya itu berasal dari kelenjar prostat sperma dan sekresi dari kelenjar bulbo uretralis prosentasenya hanya sedikit volume semen saat ejakulasi dapat bervariasi mulai dari 1,5 hingga 6 ml terdapat sekitar 50 hingga 150 juta sperma per ml semen hitungan sperma di bawah 10 hingga 20 juta per ml biasanya akan menimbulkan masalah invertilitas penis merupakan organ berbentuk silindris yang terletak di depan skrotum fungsi utamanya adalah memindahkan sperma ke vagina ada 3 kolom jaringan ereksi yang ada di penis 2 kolom di bagian dorsal disebut sebagai korpus cavernosa sedangkan kolom di bagian ventral disebut sebagai korpus pongyosa penis penis terdiri dari 3 bagian yaitu akar, batang, dan glen atau kepala penis akar penis terletak menempel pada arkus pubis sedangkan batang itu adalah yang bisa kamu lihat kepala atau glen penis itu adalah bagian yang terdapat lubang yang disebut sebagai meatus urethra untuk mengeluarkan urin atau mengeluarkan sperma nah di atas glen penis itu ada kulit longgar yang terlipat disebut sebagai preputium atau kulup bagian ini yang akan disunat pada saat memasuki masa balik ereksi adalah perubahan ukuran penis yang mana ukurannya menjadi lebih meningkat panjang lebih lebar dan lebih tajam hal ini disebabkan ardanya perubahan suplai darah arterinya membesar atau fasodilatasi dan venanya mengerut atau fasokonstriksi nah pada kondisi ini korpus cavernosa akan terisi penuh dengan darah kelainan yang disebut sebagai disfungsi ereksi juga dikenal sebagai impotensi kisme ereksi bisa terjadi karena stimulasi seksual adanya saraf parasimpatis akan melepatkan nitrit okside sehingga mampu menyebabkan dinding arteri pada penis itu menjadi melebar sedangkan venanya itu ditekan sehingga menjadi fasokonstriksi nah adanya pelebaran pada dinding arteri tersebut mengakibatkan darah akan ditumpuk di ruang pembuluh darah di korpus cavernosa sehingga penis menjadi membengkak dan menjadi ereksi gambar di video ini merupakan gambar sudut penurunan ereksi tiap 10 tahun nah ada penurunan derajatnya ya guys produksi hormon testosteron tiap tahunnya juga akan mengalami penurunan ya guys meskipun pada laki-laki itu tidak mengalami yang disebut sebagai menopaus ejakulasi adalah proses keluarnya semen dari uretra prosesnya terdiri dari 4 tahap yang pertama adalah akibat adanya stimulus seksual yang intens atau terus menurus hal ini mengakibatkan impul simpatis yang merangsang kontraksi otot polos kontraksi peristaltik pada saluran testis epididymis, fas deferens, saluran ejakulasi, vesica bulbu uretralis, prostat, dan mani sehingga mengakibatkan kontraksi ritmik pada korpus cavernosa nah yang ketiga adanya emisi yaitu semen bergerak ke uretra dan yang keempat adalah ejakulasi di mana semen dikeluarkan dengan paksa dari uretra spermatogenesis merupakan proses terbentuknya sperma sperma diproduksi di dalam tubulus seminiferus di dalam tubulus seminiferus terdapat sel sertoli yang berfungsi untuk mendukung dan memelihara sel-sel lainnya proses spermatogenesis spermatogonia mengandung 46 kromosom yang menjalani replikasi DNA dan menghasilkan spermatosid primer dengan 46 pasang kromosom beberapa spermatozoid menjalani mitosis untuk mempertahankan populasi yang besar sehingga spermatogonosis dapat berlanjut selama beberapa dekade spermatosid primer mengalami persilangan gen dan menjalani mitosis 1 yang menghasilkan sperma atau sit sekunder dengan masing-masing mengandung 46 kromosom spermatosid sekunder kemudian menjalani mitosis 2 yang menghasilkan spermatid dengan jumlah 23 kromosom spermatidnya sekarang mengubah diri menjadi spermatozoa setiap spermatozoa setiap spermatozoa terdiri dari kepala yang berisi 23 kromosom mitpais yang menyimpan mitokondria untuk produksi energi dan ekor kepala pada spermatozoa tertutup oleh struktur yang disebut sebagai akrosom berfungsi untuk menyimpan enzim yang disebut sebagai akrosin akrosin ini berfungsi untuk memecah lapisan yang mengelilingi sel telur regulasi spermatogenesis ketika mencapai usia dewasa sel neurosekretorik pada hipotalamus akan meningkatkan sekresinya atas GnRH atau gonadotroping rilisin hormon hormon ini akan menstimulasi pituitari anterior untuk meningkatkan sekresinya atas LH dan FSH LH akan menstimulasi seledik yang terletak di antara tubulus seminiferus untuk mensekresikan hormon testosteron hormon testosteron adalah hormon steroid yang disintesis dari kolesterol di dalam testis dan merupakan androgen yang prinsipal Testosteron bersifat larut lemak dan akan segera didifusikan keluar seledik dalam cairan intersisial kemudian menuju ke dalam darah melalui mekanisme umpat balik negatif Testosteron akan menekan sekresi LH oleh adenohipofisis dan menekan sekresi GnRH oleh sel-sel neurosekretorik hipotalamus Pada beberapa sel target seperti genitalia eksternal dan prostat enzim 5-alpha reduktase akan mengkonversi testosteron menjadi jenis androgen lain yang disebut sebagai dehidrotestosteron atau DHT FSH berperan dalam menstimulasi spermatogenesis secara tidak langsung FSH dan testosteron berperan secara sinergis pada sel sertoli untuk menstimulasi sekresi dari ABP atau androgen binding protein ke dalam tubulus seminiferus kemudian di dalam cairan intersisial di daerah spermatogenesis ABP akan berikatan dengan testosteron sehingga menjaga konsentrasi testosteron tetap tinggi Testosteron akan menstimulasi langkah akhir spermatogenesis dalam tubulus seminiferus Ketika derajat spermatogenesis yang dibutuhkan untuk fungsi reproduksi jantan tercapai sel sertoli akan mensekresikan inhibin Inhibin ini akan menghambat sekresi FSH oleh pituitari anterior Jika proses spermatogenesis berlangsung lambat Inhibin akan dilepaskan dalam jumlah yang sedikit sehingga memungkinkan sekresi FSH lebih banyak dan dapat meningkatkan produksi spermatozoa pada spermatogenesis Perjalanan Spermatozoa Pada akhir spermatogenesis Spermatozoa didorong oleh silia ke dinding di dalam retetestis menuju epididimis Ekor sperma ini tidak bergerak pada saat itu Di dalam epididimis terjadi reaksi enzimatik tertentu yang memungkinkan spermatozoa sepenuhnya matang dan fungsional tetapi dia masih belum memiliki kemampuan untuk membuai sel telur Jika tidak terjadi ejakulasi selama waktu penyimpanan 3 hari dalam epididimis Fogosid akan menghancurkan jutaan sperma tadi tetapi pada saat terjadi ejakulasi maka sperma akan dikeluarkan melalui uretra ke dalam vagina wanita Setelah beberapa menit di dalam vagina sekitar 25% sperma dihancurkan oleh sekresi asam vagina Ekor kemudian menjadi fungsional dan mendorong sperma melalui cervix uteri untuk dimasukkan ke dalam uterus Setengah dari sperma akan berenang di tuba volopi kiri dan separuhnya lagi di tuba volopi kanan Hanya ada satu tuba volopi yang membawa sel telur Sperma terus berenang menuju ujung dan melawan silia-silia yang ada pada dinding uterus Selama pergerakan di dalam dinding uterus ini akrosom perlahan diaktifkan untuk mempersiapkan pelepasan enzim akrosin Pada saat sperma telah tiba di daerah ampul tuba volopi hanya sekitar 50 sperma yang cukup layak untuk mencoba membuai sel telur dan biasanya hanya ada 1 sperma yang akan menembus lapisan yang mengelilingi sel telur Setiap ejakulasi mengeluarkan sekitar 2-6 cc semen yang mengandung sekitar 300-400 juta sperma Diperlukan sperma sekitar 2-12 jam untuk mencapai lokasi pembuahan dalam tabung volopi Tetapi, banyak sperma dapat bertahan hidup di suatu tempat di saluran reproduksi wanita hingga 2-3 hari Salah satu sperma pada akhirnya akan menembus zona pelusida dan membiarkan membran selnya berfungsi dengan membran ovum Ini menyebabkan depolarisasi listrik yang cepat pada membran sel ovum mencegah sperma lain memasuki sel telur Nah, fenomena ini disebut sperma poli Ini adalah gambar pembuahan Gambar ini menjelaskan pria dan wanita memiliki 46 kromosom mengalami pembelahan meiosis terbentuklah sel telur dan sel sperma dengan jumlah kromosom masing-masing 23 Adanya pertemuan sel telur dan sel sperma atau disebut fertilisasi akan membentuk zigot dengan 46 kromosom Siklus ini berjalan terus menerus sehingga disebut sebagai reproduksi Hormon yang mengatur reproduksi pada pria ada tiga yang pertama adalah hormon yang dirilis atau dilepaskan oleh hipotalamus yaitu GnRH akan menstipulasi pengeluaran hormon FSH dan LH yang dilepaskan oleh pituitari anterior FSH akan berfungsi merangsang spermatogonosis LH akan berfungsi merangsang sel intersisial untuk menghasilkan hormon seks pada pria atau testosteron sedangkan inhibin berfungsi untuk mencegah oversekresi FSH yang kedua adalah hormon seks yang disebut sebagai androgen Testosteron diubah menjadi dehidrotestosteron di beberapa organ Androgen yang gagal diperbaiki pada jaringan akan dimetabolisme di hati dan diekskresikan Produksi androgen meningkat pada masa pubertas yang ketiga adalah hormon testosteron yang berfungsi merangsang perkembangan organ reproduksi pria dan menyebabkan testis turun juga bertanggung jawab pada pemeliharaan karakteristik seks sekunder pada pria seperti adanya rambut-rambut pada wajah suara yang berat serta adanya perkembangan otot menjadi membesar Sekiranya itu dulu yang bisa kita share hari ini semoga kamu paham ya jangan lupa like, subscribe, dan komen channel aku terima kasih terima kasih